Selamat pagi guys Sehat-sehat ya Nah, untuk teman-teman informasi hari ini Mbak E ditelepon Sama teman kita yang ada di Taipei Minta bantuan untuk Mencairkan uang Dicek sebesar 530 ribu NT Nah, Mbak juga kan gak sembarangan Iya-iya-iya, takutnya itu uang apa Nah, setelah itu Mbak E tanya Ternyata Mbak E ini Diminta bantuan dari temannya yang sudah ketangkap Belum sampai menyerahkan diri Kemudian Mbak E menyuruh temannya ini Kemajikan mengambil Barang, baju Semuanya untuk dikirim ke Indonesia Setelah itu, majikan mengasih Uang cek kepada Mbak Sebesar 530 ribu Itu uang apa? Itu uang gaji selama 2 tahun lebih yang tidak dikirim ke Indonesia Karena alasannya Kenapa tidak dikirim Banyak alasan lah Karena dikirim yang gak jadi uang Jadinya dia nabung disini Kemudian, yang Mbak E gak begitu saja ya Mbak E Telepon dia Dan pastiin Gak langsung tak respon sih Bukannya aku gak mau respon Takutnya kan itu uang apa Uang apa Butuh diperjelaskan Ternyata Uang itu uang gaji Karena Mbak E udah ketangkap Dan minta tolong Mbak Untuk mencairkan di bank Mbak Nah setelah saya Telepon majikannya Setelah saya tahu Gimana alasannya Baru Mbak mau bantu Takutnya ya teman-teman Karena disini banyak Teman-teman yang dipinjamin Nomor kening Untuk pencucian uang Jadi hati-hati Kita harus Lihat itu uang apa Uang apa Karena kalau sampai kita Salah Ngebantunya Malah kita sendiri yang kena Ya Itu informasi dari Mbak E Hati-hati Hati-hati Untuk teman-teman Yang dipinjamin rekening Apalagi Uang sebanyak itu Jadi Jangan seneng dulu Atau gimana ya Karena Maksudnya senengnya itu Bukan karena Oh Bagaimana enggak Takutnya itu Uang pencucian Jadi nanti malah Kalian sendiri yang kena masalah Contohnya tetangga Disini ada mbaknya juga Dia itu Keluar masuk Keluar masuk Uang itu uang apa Dia enggak tahu Dan dikasih tahu Caranya gini-gini Ternyata dicek Itu adalah pencucian uang Jadi dia harus Sampai saat ini ya Dia harus Bolak-balik ke pengadilan Pesan Mbak E Berhati-hatilah Dalam mengambil keputusan apapun Gih Gitu aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kenal sama saya Kenal Rencana mau Lewatung Mbak Kalau kebuluh Ketawa Ya itu Rezekinya udah segitu Ya wis gak apa-apa Nah ini kan Biar Mbak Memastikan ya Mak ya Ini benar uangnya Mak Ya benar Oke Nah Ini kan uang banyak Mak Bukan sedikit Iya kan Nah takutnya kan Uang apa-apa Si Mbak Tanya yang sejelas-jelasnya Gitu Nanti kan masuk ke rekeningnya Mbak itu Kelihatan itu rekening saya Kalau majikan yang gak tahu Atau ini uang apa Kan otomatis Nanti Mbak yang kena Pengadilan dong Kena hukum gitu loh Kalau memang ini benar Uang dari Uangnya si emak Uang gaji berapa tahun Yaudah nanti Mbak Ambilin ya Maksudnya kemarin juga kan Aku tanya sama pihak imigrasi Apa bener ini Cek beneran enggak Gitu Sama si eneng Terus dikirimin kan Dicek bener gitu Ya Terima kasih Ini uang berapa tahun ini Ya hampir dua tahun Dua tahun Dua tahun dikumpulin Oh iya Yaudah kalau gitu Aku juga kan pangsin gitu ya Nanti buat rekening sendiri ya Rekening sendiri nanti Atau dikirim kemana Terserah Yang penting Yaudah siap Oke oke Ya gitu aja Mbak Mastiin aja ya aku Mastiin aja Ini aku rekam Cuma enggak diliatin lah Seperti apa ini ya Ini kemarin sih Aku udah tanya semua itu sih ya Begini Ini bener punyaan itu Apa namanya Iya bener Maksudnya dititipin ke Sampean Itu ceritanya gimana Ceritanya kan di rumah Di pulang Habis itu Saya punya nomor Teleponnya dia Gitu di rumah Di adiknya itu Gitu Kata saya Ngaparin ke rumah Si emak kena Gitu Oh emak kena Ya udah tua Orangnya Habis itu Gimana itu uangnya Gitu Saya juga bingung Gimana dia cerita Ini uang apa Yang segini Itu uang kerja Selama kerja itu Di Selama kerja di tempat majikan Berapa tahun itu Ya enggak tahu Itu dia udah lama Gitu Jadi Ceritanya itu Kalau dikirimin Itu kan ada Dia punya anak tiga Itu ya Enggak jadi Enggak jadi uang Gak jadi semua Jadi dikumpulin disini Sama majikannya Majikannya itu Kasian kamu Nanti ya Kalau pulang Udah tua Makanya dia Dikumpulin Terus disitu Nah akhirnya Pas waktu Dia ketangkap Terus kamu ke rumah Majikannya dia Gitu Saya nanya Saya cari Gitu kan Dia udah pulang Dia dapet 50 Berapa 40 hari Berapa Disana Di Sanxia Nah abis itu Neng katanya Emah udah pulang Emah di rumah Gitu Terus Adiknya Mantarin ke saya Katanya Emah udah di rumah Sekarang di perjalanan Lagi di Apa Lagi di Pesawat Gitu Nanti jam 2 datang Gitu Akhirnya Abis itu Laksunya langsung Tepon Kesana Gitu Terus Udah di perjalanan Dia ngomong Gitu Ya udah Cerita Disitu Terus Kemarin Saya juga Minta Nomor Apa namanya Apa saya Telepon Orang Harus Me ya Gini Karena ini kan Uang banyak Ya aku Bok sih Enggak Takutnya kan Namanya orang Kan ada aja Me Karena ini Uang apa Uang apa Gitu loh Nanti kalau Saya masuk ke Rekening Bok Otomatis Orang yang itu Kan tau Gitu loh Jadi aku Takutnya Ini uang apa Nanti aku malah Kejarat hukum Gitu loh Nah oke Kalau gitu Nanti Sampen Juga Ituin Sama Cece yang Di rumah Ya gimana pun Ini kamu lah Masnya Kan kamu disini Yang diamanai Dan kamu Mengamanai Mbok Jadi aku Harus tau Ini benar Uang dari mana Uang apa Dan harus Dikirim kemana Kayak gitu Ya Maaf ini Aku begini aja Cuman buat Bukti aja Iya lah Ini uang Jeri payah Orang tua Berapa tahun Kamu juga Baik sekali Terima kasih Benar-benar responnya Baik banget Amanah banget Uangnya gitu Semua itu Ini gimana Uang kamu Tadinya saya Ngambil Itu kan Barang dia Terus Besoknya lagi Meme Kesini lagi Gitu Kata dia bilang Kenapa Bukannya mau Ditransfer Jangan kayak gitu Takutnya Kan Begitu banyak Ini segini Begitu banyak Nanti jadi pertanyaan Bang Kenapa kamu Terus Terus Ke Nomor yang Kamu gak kenal Taiwan Namanya Taiwan Seperti itu Nah Setelah itu Akhirnya saya Balik lagi Itu Hari Minggunya Itu Kayak udah gak bisa Ini pokoknya Saya sakit Balik lagi Kesana Terus Nyampe rumah Udah Yang penting ini Cek udah Dikasih cek ya Dikasih cek ini Sama karena Udah Sampai hari itu Makanya saya Ngabarin Hari apa itu Kata lupa Aku Itu Nah Terus Abis itu Udah Tapi majikannya Alhamdulillah Majikannya Amanah banget Ini ada Saya ada Lainnya Nanti aku kasih Minta lainnya Dialah Ya Biar nanti Kalau di Bangkan Aku mencayarinya Dia kan Enak gitu Lah kamu siapa Siapa Gitu loh Oke siap Kalau gitu Nanti Minta lainnya Lainnya Majikan Yang di alamat Ini punya Rumah Dia ya Oke Di Oke Siap Kalau gitu Aku udah lega Biar aku Nggak kepikiran Macem-macem juga Aku juga Takut Aku harus Ngomong Yang jelasnya Gimana Gitu Loh Ya Oke Selamat pagi Dia dikasih Sama majikannya 530 ribu Uang NT Taiwan Baru pacek Nah Karena mbaknya juga Pufangpin Jadi Dia ngasih Ke Persayaan sama Mbok Untuk Mengambilkan Uang tersebut Jadi Pagi-pagi Ini Aku ke Taipei Nggak Sini Ada di Taipei Nunggu Mbaknya Sudah Kayak Bapak Ibu Sendiri Halo 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 dulu lah, nanti dopetnya nanti kalau nganggur taruh di tas dulu ya make a consistent dopetnya sama itu masukin, bye 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 jadi untuk teman-teman kalau mau ngurusin kucing paling gak dia biayanya tadi di indonesianya harus bayar 11.600.000 disini 8.000 tambah 8.000 paling gak ya siapkan aja 50.000 masih sisa sedikit ya teman-teman dan itu aja laporannya Assalamualaikum Wr. Wb